Tribunur seribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah, yakni di lapangan apel kantor wali kota Sorong, Provinsi Papua, Baradaya. Diketahui sejak pukul 6 WIT, umat muslim mulai berdatangan dari berbagai titik dan berkumpul di lokasi yang dibangun dengan anggaran sekiranya 8,5 miliar rupiah itu. Sholat Idul Adha 1445 Hijriah dimulai secara serempat di kota Sorong, yakni pukul 7 lebih 15 WIT. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Sabwan Al-Sari silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adil dan juga Tribunas di maupun Anda berada. Benar sekali, pada pagi hari tadi, ribuan umat muslim mulai memadati berbagai titik pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah kota Sorong itu sendiri. Nah, untuk di wilayah pelataran lapangan apel kantor wali kota Sorong itu sendiri, umat muslim mulai berdatangan sekiranya pukul 6 waktu Indonesia Timur hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur sendiri. Nah, umat muslim mulai melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan hutbah pada pukul 7 lewat 15 waktu Indonesia Timur dan pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini dipimpin oleh seorang imam yakni Ustaz Muhammad Yunus dan khotib yang bertindak sebagai khotib yakni Ustaz Suprapto Iri Baram yang juga merupakan rektor Iyayin Sorong itu sendiri. Nah, melalui kesempatan tersebut saat ditemui di lapangan lapangan apel kantor wali kota Sorong, salah satu petugas PHBI kota Sorong Muhammadiyani menjelaskan bahwa perayaan sholat Idul Adha kali ini dari PHBI menyiapkan empat titik salah satunya yakni di kantor wali kota Sorong itu sendiri. Nah, pelaksanaan untuk di kota Sorong itu sendiri seluruhnya dari empat titik ini yakni di pantai reklamasi, lapangan lantaman Sorong, Gor, hingga kantor wali kota Sorong itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan di kantor wali kota Sorong ini, ia memprediksi jumlah jamaah yang ikut dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini berjumlah kurang lebih seribuan orang di tribuners. Nah, melalui kesempatan ini ia berharap agar pelaksanaan lewat momentum ini, pelaksanaan ibadah bagi umat muslim bisa ditingkatkan dan pengorbanan dari umat muslim ini bisa ditingkatkan untuk jalan Allah begitu. Nah, selain itu dalam hutbah singkat yang disampaikan oleh rektor Yayin Sorong yakni Suparto Iribaram, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan keseharian Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS ini merupakan satu titik awal yang harusnya dikembangkan ataupun yang harusnya dipelajari oleh orang tua yang saat ini ada di pelataran lapangan apel kantor wali kota Sorong itu sendiri. Sebab jika anak dibiarkan untuk berselancar lebih jauh di dunia media sosial, khawatirnya akan terjadi semacam mengkonsumsi hal-hal negatif sehingga nantinya akan berimbas pada tindak tanduk mereka di dunia nyata begitu. Nah, hal-hal ketaatan yang ada dalam diri seorang Ismail yang mana begitu mendengarkan mendengarkan ada perintah dari Allah untuk ayahnya menyembeli dirinya itu merupakan hal-hal yang memang hal-hal kecil yang harusnya diteladani oleh umat muslim yang saat ini di kota Sorong itu sendiri. Sehingga lewat momentum ini ia berpesan agar memang anak-anak dan orang tua saat ini bisa meneladani apa yang ditampilkan ataupun apa yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim mau menyembeli anaknya yaitu Ismail. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa lewat momentum ini juga dari Polres Tersorongkota juga melaksanakan penyembelian hewan kurban sebanyak 4 ekor dan nantinya rencananya akan dibagi di beberapa titik termasuk untuk anak yatim, untuk pensiunan polisi, dan juga untuk masyarakat jamaah yang ada di masjid sekitar kantor Polresta Sorongkota maksud saya begitu tribuners. Adilah, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun mewawancara persama kotib solat idul adha, yakni Dr. Suparto Iri Yubaram dan petugas PHB Ikutan Sorong, Muhammad Yani, serta Kapolres Tersorongkota, Kompens Polhepi Perdana, Yudianto. Berikut untuk tayangannya. Dari uraian yang saya waparkan di dalam subaidul adha itu, kita melihat saat ini adalah situasinya ini kalau tidak diikuti dengan pembinaan orang tua yang begitu serius, maka anak-anak ini bisa terjerumus dan bisa masuk ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena secara perlahan mereka akan melawan orang tua, mereka akan bisa melakukan hal-hal yang dapat menyusahkan keluarga. Kita memang harus kembali melihat bagaimana jiwa dari makna dari duluan adha ini. Ini artinya bahwa orang tua juga harus bisa bersabar, bisa dapat memberikan, apa namanya, memberikan sebuah. Saya setelah jajaran para kabak, kasar, kapolsek, seluruh bayangkari, menyaksikan pemotongan hewan kurban. Untuk terkait dengan kurban, Alhamdulillah di koresta ini ada kita menjalani tempat hewan. Tapi ada dari anggota, kemudian dari warga, kemudian dari siap-siap yang menyumbangkan kembang untuk sekelebihan. Nanti akan dibagikan ke mana nanti? Untuk lapangan pelaksanakan sholat itu yang dikandungkan dari kabupi ke tempat hewan. Pertama, di lapangan reklamasi, kedua lapangan gor, ketiga lapangan jalan tamang, ketiga lapangan kota. Apa yang membedakan sholat tahun ini? Yang membedakan untuk kalau dari jumlah jemaah, ya kalau tahun lalu kebanyakan orang mudik. Tahun ini, insya Allah, semua orang panah ada di sini, cuma ini yang membedakan satu ini, sholat tidur fitri dan udara dua itu menggunakan sholat tidur pengorbanan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.